Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di youtube channel aku Jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu interpretasi yang aku lakukan Yaitu mengenai kista radikular ya teman-teman atau kista yang berada di ujung apex Nanti kan gambarnya akan aku kasih teman-teman di sebelah sini atau mungkin sebelah sini Nggak tau ya, nanti kita lihat posisinya mana yang enak Jadi kita mulai bahas ya, kita mulai lihat ini teman-teman sebelumnya kita harus juga Subjektif kita harus lihat, jadi di dalam jurnalnya itu ada tertulis seorang wanita 54 tahun Dia mengelurkan bibir atas kirinya bengkak dan tidak membaik setelah diberi terapi anti-inflammasi Kemudian dalam melihat radiograf seperti biasa kita harus menuliskan atau mengevaluasi Mengenai kualitas radiografnya kan, karena untuk dapat mempengaruhi bagaimana kejelasan Film itu atau gambaran itu untuk menanggapkan diagnosis Jadi yang pertama kita lihat kontrasnya ya teman-teman Kontrasnya ini yang seperti teman-teman lihat bahwa kontrasnya tidak terlalu baik ya Tidak bisa sih dibedakan ini antara radio kontras loh untuk membedakan struktur yang radiopak dengan radiolusen Radiopak itulah struktur yang berwarna putih, radiolusen itu struktur yang berwarna hitam Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat misalnya dari struktur pulpanya Pulpa itu jaringan lunak sehingga otomatis akan tampak gambaran radiolusen di pulpanya Ini baik sih menurutku baik Jadi bisa dilihat jaringan yang radiolusen dengan radiopak Next abis kontras ada ketajaman gambar dan resolusi Ini lebih bagaimana indikator ini untuk menilai bagaimana struktur yang sama-sama radiopak dan struktur yang sama-sama radiolusen Contohnya adalah enamel dan dentin Kalau misalnya resolusi dan ketajaman gambarnya bagus Otomatis kita dapat membedakan batas jelas Ada batasnya antara radiopaknya si dentin sama si enamel Kenapa? Ya karena struktur anorganik dari dentin dan enamel kan berbeda ya Jadi otomatis enamel seharusnya akan tampak lebih radiopak dibandingkan yang dentin Seperti itu Ini juga bagus ya Ini juga karena posisi film dan berkas sinaranya posisi filmnya ini kepotong Jadi bagian insisalnya tidak Bagian insisal mahkotanya tidak tampak Kemudian geometry image Geometry image nya kita bisa tahu teman-teman apakah baik atau tidak Apabila terjadi atau tidak elongasi atau pemanjangan atau foreshortening atau pemendekan Itu dari rasio mahkota dan akarnya Jadi kita tinggal hitung dari ujung insisal atau oklusal ke CEJ Sampai dari CEJ ke ujung akar Kalau tidak salah yang anterior itu perbandingannya 1 banding 1,5 Kalau kaninus bisa sampai 2 karena akarnya kaninus itu panjang yang raha atas Kalau yang posterior itu 1 banding 1 Next Mahkotanya kita lihat elemen gigi dua-dua ya teman-teman Gigi dua-dua itu artinya gigi insisifus lateralis rahang kiri Mahkotanya kita lihat bagian sepertiga insisal mahkotanya terpotong kan teman-teman Tapi tampak garis radiopak menyerupai bahan pengisi saluran akar Jadi kalau misalnya gigi sudah non vital itu biasanya dirawatnya dengan bahasa perawatannya Itu adalah perawatan saluran akar Jadi pulpa yang sudah mati itu dibersihkan kemudian digantikan dengan bahan pengisi saluran akar Biasanya lah gutta perca dan gutta perca tampakannya di dalam radiograf akan tampak radiopak Kayak gitu Next akar, akarnya tunggal ya karena gigi anterior teman-teman itu akarnya 1 Lurus terdapat garis radiopak menyerupai bahan pengisi saluran akar Hingga kurang dari 1,5 mm dari apikal Next ligamen periodontal Nah kita bisa lihat bahwa sepertiga apikalnya itu udah hilang ligamen periodontalnya Ligamen periodontal itu biasanya teman-teman kalau misalnya dia itu melebar Itu artinya sudah terjadi keadaan patologis ya Biasanya ya ini yang normalnya keadaan patologis Nah kalau misalnya sudah sampai terbentuk ada lesi di periapikal ini Itu ligamen periodontalnya sudah hilang Karena udah gak tau batas ligamen periodontalnya ke gimana Sama seperti lamina duranya juga Lamina duranya juga udah hilang di bagian sepertiga apikalnya Karena udah keadaan patologis, sudah terjadi inflamasi, sudah hilang Sudah hancur oleh sel-sel inflamasinya Next puncak tulang alveolar Puncak tulang alveolar itu teman-teman kalau misalnya di radiograf Itu dia kita lihatnya dari cemento enamel junction sampai puncak tulang alveolar itu ya Nah kalau menurut buku yang supra baca kalau misalnya masih ada jarak dari CEJ ke puncak tulang 1,5 atau 2 mm itu masih tergolong normal Tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu, itu bisa dicurigai karena keadaan patologis Jadi sudah melibatkan penurunan tulang alveolar Penurunan tulang alveolar itu arahnya ada banyak teman-teman Ada horizontal dan ada vertikal atau oblik atau melintang Next Furkasi tidak ada furkasi Furkasi itu adalah percabangan akar ya teman-teman Jadi kalau misalnya gigi yang memiliki lebih dari satu akar, dia akan memiliki furkasi Sedangkan yang anterior kan tidak punya ya, jadi dia cuma ada satu Peri apikal Peri apikal itu sebenarnya peri itu artinya sekitar ya Apikal itu artinya apex Jadi peri apikal ini adalah gambaran pada jaringan sekitar apex akar Kita bisa lihat bahwa terdapat area radiolusen ya Di area yang berwarna hitam itu berbatas tegas Kalau kisah itu dia batasnya tegas ya teman-teman Dan biasanya batasnya tegas, terus ada area radiopaknya yang mengelilingi itu Pada sepertiga apikal gigi yang meluas hingga ke sisi distal akar gigi 23 Jadi ke akar gigi sebelahnya, jadi dia meluas Jadi lesi area radiolusennya meluas sampai ke gigi 23, ke gigi sebelahnya Atau gigi caninus, gitu Berukuran 1 x 1,5 cm Dan kalau kisah itu biasanya kalau tampakan radiografnya teman-teman Kisah itu dia area dalamnya itu adalah radiolusen Karena dia berisi cairan Kemudian dia berbentuknya bisa oval atau bulat Dan ukurannya biasanya udah besar gitu Jadi yang supra baca sih biasanya rata-rata 1,5 cm Jadi sampai 15 mm gitu ukurannya Kenapa? Karena kisah itu kronis ya Jadi udah mulai besar dari jaringan peri apikalnya Udah mulai terjadi inflamasi yang terlokalisir kan soalnya Yang menyebabkan hilanginnya ligamen periodontal dan lamina dura Nah kalau kesan itu tinggal kita sebutkan Terdapat kelainan pada bagian apa-apa aja Kalau ini kan terdapat kelainan pada makkota, akar, ligamen periodontal, lamina dura, sama peri apikal Nah suspek radiodiagnosisnya gimana? Nah kalau misalnya radiodiagnosis teman-teman artinya diagnosis yang ditegakkan berdasarkan radiografnya Kita tinggal lihat tadi Oh di mahkotanya tadi misalnya Kalau ini kan tadi enggak tampak ya mahkotanya Kalau misalnya di mahkotanya itu ada tampakan karakteristik karies Dia ada area radiolusen berbatas tidak jelas, berbentuk irreguler Kita tulis tuh di suspek radiodiagnosisnya berarti itu karies Karies tuh apakah karies enamel atau karies diakdin Ya tinggal dilihat kedalamannya Dia sampai melibatkan dentin enggak? Sampai menyebabkan pulpa terbuka enggak? Kayak gitu Kalau ini disini suspek radiodiagnosisnya kista radikular ligi 22 Seperti itu Gitu sih teman-teman Oke teman-teman jadi segitu aja tentang interpretasi jurnal yang kali ini See you on the next video Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share God bless you Dadah Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share